Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi teman-teman semuanya Pagi hari ini kita akan bersama Mbak Umu Kita akan belajar cara melukis Baju Menggunakan teknik spraying ya Mbak ya Coba alat-alat yang digunakan apa saja Saat melihat Ya ada apa ini Mbak Batu, kemudian Pensil untuk apa nantinya Membuat pola atau sketsanya Terus Gunting untuk memotong sketsanya atau polanya Atau dengan katar Kemudian alat yang digunakan Nah Alatnya adalah Bilong Ini harganya berapa nih Mbak 24 Tapi ini bisa dibakar untuk 2 atau 3 Baju ya Mbak ya Oke baik, kemudian langkah selanjutnya Apa nih Mbak Pertama dimasukkan dulu Ya Mbak ya, coba Dilihatkan dulu, dimasukkan baju, dimasukkan Buku ya Fungsi dari buku ini Bukan apa sih Mbak Dimasukkan ke dalam bajunya Biar gak nembus Baik, silahkan dilakukan Biar gak nembus Karena ukuran dari sketsanya besar Jadi tatakannya juga harus besar Mbak ya Mbak ya Katakannya berfungsi untuk apa Bukan hanya biar gak nembus juga Tapi untuk agar bajunya ini Enggak kisut Enggak kisut maksudnya Ya jadi nanti hasilnya rapi Baik, sekarang kita masukkan sketsanya Nah Ini terlalu besar ini kelihatannya ya Urusnya ya Mbak ya Ya Mbak ya Karena kalau dipakai baju itu Biasanya segini tomba Ya kan Sketsanya terlalu besar Tapi gak apa Atau N saja Gak mau berarti N O Ya Ya sudah N O Oke Oke sekarang di Baju dulu Nah teman-teman Kita taruh baju disini Biar dia melekat Dengan bajunya Dan tidak Apa namanya Caknya tidak meledrek Nah di bagian ujung-ujung sini Mbak yang penting ini Yuk Terus semuanya Mbak Empat sudutnya dulu Sini Nah empat sudutnya Kemudian ini tengah Terus di sudut-sudutnya Yang paling penting ini Ada yang bawa batu lagi gak? Nah ini kemudian dilapisi koran Agar ketika nanti mau melekat Dia gak Kena sisi-sisinya ya Jadi yang fokusnya Hanya di bagian tengah saja Gak apa-apa Kanan kiri Dikasih koran Dibantu oleh temannya Mbak Nada Dan Mbak Delia ya Ya Mbak Sasabila juga Kalau Mbak Sasabila Bantu doa ya Oke siap Kalau sudah Baik Persiapan Persiapan Filoknya Sebelum digunakan Di kocok dulu Mbak Biar apa Alkoholnya nanti Biar bisa nyebar Biar semprotannya Biar bisa bagus Catnya biar bisa lembut Ya dikocok dulu Mbak ya Ya lama Setnya itu nanti Biar bisa lembut Soalnya kalau enggak Dia gumpal-gumpal Nanti menggumpal Ini Mbak Dia kalau kena cat Nanti jadinya itu Enggak Pastinya nanti catnya Gampar Oke siap ya Kita akan mulai Persiapan Mbak Omo Yuk Ini emang harus dikocok dulu Biar Filoknya Enggak menggumpal Nyemprotnya dari jauh dulu ya Mbak ya Ayo silahkan Deket Nah Pelan-pelan Santai Pelan-pelan Nyemprotnya Nggak Nyemprotnya Daksud Bukan gitu Nyemprot Filok Teman-teman ya Yang di rumah Satu Dua Begini Mbak Nyemprotnya satu Dua gitu Bukan gitu Pelan-pelan Tutupi-tutupi sedikit Wah lupa ini Enggak Enggak Kena Ayo lagi Mbak Ayo Suruh latihan Udah ditekat Yang dekat-dekat Tentem bos Dari atas Ayo Ayo Dikit Yang agak putih Yang agak putih Eh Jangan Dikit Makanya Kalau orang Rabi Membuat ini Ditutupi Biar setnya Tidak nunggu kering berarti agak lama, ya memang bagus sih nunggu kering kalau lagi kita sekarang angkat ya nah teman-teman, nanti kita akan diadakan masih dikit lalu ya yuk, kering, diangkat ya jadi teman-teman, kita angkat-angkat, kita hitung sampai terbisa dikeringkan di sini di angin-anggin, yuk wabang-wabang, kita ambil di angin-anggin, jangan lupa berjalan teman-teman lampun ya, batinnya dulu kita ambil sekarang enggak umum ya kita berjalan, kelas 7 mau lulus rumahnya dekat di Politek jadi teman-teman yang mau belajar, silahkan boleh tersenjung ke rumahnya umum ya teman-teman teman-teman yang mau belajar, silahkan dikeringkan 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 ya nah ini projek dari mbak umum terima kasih mbak umum ya ya ya